Saya harap pemuda-pemuda Indonesia di masa depan terinspirasi untuk menjadi ilmuwan, dapat kemudian mengkontribusikan ilmunya untuk kemajuan bangsa. Kami yang ada di luar negeri di sekarang siap membantu, memfasilitasi pertukaran ilmu pengetahuan dan keterampilan. Orang-orang seperti kami bisa diberikan platform yang lebih banyak untuk berkontribusi kembali pada bangsa. Dan kami pikir peran diaspora ini sangat penting ke depannya, karena kita hidup di zaman transisi dari sistem ekonomi berbasis bahan baku atau resource-based economy ke sistem ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Dan peran dari kami-kami ini sebagai diaspora, se-yogjanya menjadi agen yang dapat mengkatalisis proses pertukaran ilmu pengetahuan dari tempat kami mengajar ke dan dari Indonesia. Sekarang di University of Nottingham, kami membangun apa yang disebut Indonesia Doctoral Training Partnership. Setiap mahasiswa Indonesia yang ada di Nottingham akan dikosupervisi, dibimbing bersama dengan akademisi-akademisi dari Indonesia. Hal ini menjamin bahwa setiap ilmu yang dihasilkan mahasiswa tersebut selama studinya di luar negeri, setiap paper publikasi yang dihasilkan membawa nama Indonesia sehingga ranking universitas di Indonesia bisa jadi naik. Dan setelah mahasiswa tersebut pulang ke tanah air, sudah tercipta iklim ilmu pengetahuan yang didapatkan semasa studinya di situ. Ini sangat penting untuk contohnya menjaga kesinambungan riset. Saya seorang asisten profesor di sini di University of Nottingham. Sangat terharu sebenarnya sebagai orang Indonesia, kami di sini berkarir di luar negeri dipanggil untuk bersumbangsi. Dan saya sangat bangga bahwa pendapat kami di diaspora Indonesia yang berkarir di luar negeri ini didengarkan. Terima kasih telah menonton!